Halo, nama saya Christian Fieri dari Universitas Pajajaran. Saya Janor Aditya Pratama dari Universitas Pajajaran, dan di sini kami akan mempresentasikan paper kami yang membahas tentang analisis keamanan manusia kritis terhadap pembangunan di Myanmar, Indonesia, dan Singapura. Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN merupakan organisasi regional di wilayah Asia Tenggara yang saat ini menjadi perbincangan hangat di dunia internasional akibat perkembangan ekonomi negara-negaranya. Akan tetapi terdapat ketimpangan perkembangan di antara negara-negara anggotanya yang cukup signifikan atau yang biasa disebut development gap. Hal ini disinyalir dikarenakan kurang aktifnya atau pasifnya kegiatan ekonomi regional yang dilakukan oleh ASEAN seperti pembentukan free trade area. Ketimpangan perkembangan yang terjadi di negara-negara anggota ASEAN sendiri dapat dilihat dari melebarnya jarak di antara negara kaya atau most developed country dengan negara miskin atau least developed country yang dilihat dari peningkatan kesejahteraan atau kualitas hidup masyarakatnya. Untuk menyamakan persepsi, pada tahun 1990, United Nations Development Program menciptakan istilah mengenai pengolongan internasional yaitu Human Development Index atau HDI sebagai alat ukur untuk tingkat perkembangan sosial ekonomi negara-negara. Human Development Index sendiri memperhatikan tiga aspek. Yang pertama adalah ekspektasi hidup. Yang kedua adalah kemampuan literasi atau pendidikan. Yang ketiga adalah standar hidup yang diukur dari PDB setiap negara. ASEAN sendiri telah mengupayakan beberapa hal dalam mengurangi ketimpangan yang ada serta meningkatkan nilai kompetitif regional di dunia internasional. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan kebijakan atau program IAIA yaitu Initiation for ASEAN Integration. Dan juga ada program NDG yaitu Narrowing the Development Gap. Namun kedua program tersebut masih kurang efektif dalam mengurangi ketipangan yang ada di antara negara-negara anggota ASEAN. Ketipangan yang terjadi sendiri bukan hanya karena pasifnya ASEAN sebagai organisasi regional, melainkan kebijakan-kebijakan internal atau kebijakan-kebijakan nasional yang dikeluarkan oleh negaranya kurang mendukung pembangunan negaranya itu sendiri. Pada penelitian-penelitian sebelumnya mengenai perkembangan pembangunan di ASEAN, banyak penelitian yang fokusnya hanya mengenai peranan organisasi regional ASEAN sebagai pendukung untuk pembangunan. Padahal variable penting lainnya adalah variable internal, yaitu kebijakan yang dikeluarkan oleh negaranya itu sendiri. Tulisan ini berupaya untuk membahas bagaimana ketimpangan di ASEAN dapat terjadi di antara negara-negara anggotanya menggunakan satu teori yaitu teori keamanan manusia kritis sebagai pembanding atau pencari alasan mengapa ketimpangan yang terjadi di ASEAN. Sebagai mana yang kita ketahui, studi keamanan pada awalnya memang kental dengan isu-isu seperti pertahanan, peperangan, hingga konflik bersenjata, dan juga terorisme. Namun, seiring dengan bertambahnya kompleksitas isu-isu global, studi keamanan pun mengalami perluasan dan menjadi turut mencakup isu-isu keamanan non-tradisional, di mana salah satunya adalah isu keamanan ekonomi. Kemudian, keamanan yang tadinya negara sentris pun mengalami pergeseran ke arah yang lebih individu sentris dengan diperkenalkannya konsep keamanan manusia di UNDP pada tahun 1994 dan juga konsep keamanan kritis oleh akademisi-akademisi HI dari mazhab Aberystwyth di negara Wales. Kemudian, konsep keamanan manusia kritis sendiri merupakan amalgamasi dari kedua konsep tersebut yang diusung oleh Edward Newman. Amalgamasi ini sendiri berupaya untuk mempertahankan relevansi studi terhadap pengambilan kebijakan tanpa kehilangan daya kritis terhadap negara-negara. Sehingga, parameter dalam penggunaan konsep ini pun adalah apakah negara sudah menjamin keamanan manusia yang seharusnya menjadi objek referent utamanya atau belum. Lalu, perspektif ini juga tidak menerima adanya collateral damage dalam upaya menjaga keamanan termasuk dalam upaya pembangunan. Sehingga, prinsip no one left behind pun terasa sangat kental dalam konsep ini. Nah, dalam tulisan ini, kami akan menggunakan tiga studi kasus negara-negara anggota ASEAN yaitu pertama ada Myanmar, kedua ada Indonesia, dan terakhir ada Singapura. Konsiderasi pemilihan tiga studi kasus tersebut didasarkan pada kategorisasi Indeks Pembangunan Manusia atau HDI di mana Myanmar merupakan negara dengan kategorisasi HDI medium, Indonesia dengan high, dan juga Singapura dengan very high. Pada akhirnya, akan ditarik beberapa konklusi mengenai bagaimana pembangunan-pembangunan negara-negara tersebut berhasil dan tidak berhasil menciptakan kesenjangan di antara negara-negara anggota ASEAN itu sendiri. Secara historis, Myanmar telah menempuh jalan isolasionisme secara lebih lama ketimbang negara-negara ASEAN lainnya. Tiga tahun setelah kemerdekaan, rezim sosialis militer berkuasa dan menerapkan ekonomi terpusat serta inward-looking yang cukup ekstrim. Baru pada tahun 1988, mereka mulai membuka diri untuk ikut serta dalam ekonomi pasar. Namun, pada kekuasaan junta militer tersebut, Myanmar mendapatkan sejumlah sanksi ekonomi dari negara-negara barat yang mengecam represivitas dan tidak demokratisnya pemerintah Myanmar. Kemudian, liberalisasi itu pun dimapankan secara lebih lanjut pada tahun 2011, seiring bergesernya kekuatan politis menjadi cenderung lebih demokratis. Baru pada masa reformasi itulah, Myanmar mulai menjadi sangat terbuka untuk investasi-investasi asing. Pasca reformasi, memang sudah terjadi peningkatan taraf hidup masyarakat Myanmar. Namun, masih terdapat beberapa kritik terhadap sejumlah kearah kebijakan Myanmar pasca reformasi. Sehingga, diketahui bahwa keamanan manusia sangat tidak terjamin sebelum terjadinya upaya demokratisasi dan reformasi ekonomi terhadap negara Myanmar. Bahkan, pada era sosialis isolasionis, terjadi ketidakamanan yang cukup parah, baik dari dimensi keamanan ekonomi, keamanan personal, maupun keamanan politik. Beberapa di antara kritik-kritik yang ada tertuju pada hukum pertanahan Myanmar yang diperkenalkan oleh rezim Sain. Hukum tersebut belum mengakui eksistensi legal tanah adat. Dibarengi dengan arus investasi asing yang besar, banyak terjadi kasus dugaan perampasan tanah oleh perusahaan-perusahaan agrikultur berskala besar yang turut difasilitasi oleh hukum tersebut dan dilakukan dengan dalih pembangunan. Hal ini pun turut memperparah konflik dengan etnis-etnis minoritas yang belum terselesaikan hingga hari ini. Kemudian, ditemukan bahwa pembangunan yang ada di Myanmar jauh lebih menguntungkan bagi sebagian golongan, terutama dari kalangan pebisnis. Dengan demikian, kita dapat melihat bagaimana kata Libra bekerja secara multidimensional. Meski secara politik dan ekonomi makro, Myanmar telah melakukan liberalisasi, tetapi nyatanya liberalisasi ekonomi tersebut ditunggangi oleh tindakan-tindakan yang iliberal. Saat masuk pada kritisisme keamanan manusia kritis, upaya pembangunan Myanmar saat ini cukup kontraproduktif terhadap beberapa aspek keamanan manusia. Pertama, upaya pembangunan Myanmar hari ini telah memunculkan fenomena pengungsi internal. Dan kedua, upaya pembangunan yang ada turut memicu adanya konflik, terutama setelah adanya perampasan lahan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pembangunan Myanmar masih berskala makro dan sangat negara sentris, belum individu sentris. Dalam kasus pembangunan di Indonesia, beruntungnya mereka tidak terlalu lama mengarah pada kebijakan-kebijakan isolasionis yang terlalu inward looking, tidak seperti Myanmar. Pemerintah otoriter pada masa Orde Baru pun tidak menemui sanksi-sanksi ekonomi dari Barat, sebagaimana Orde Baru bukan merupakan musuh bagi Barat dalam konteks Perang Dingin. Pas cara reformasi, upaya liberalisasi pun dibawa lebih jauh lagi dengan adanya penekanan pada pentingnya investasi asing atau foreign direct investment. Terdapat beberapa masalah yang menghambat kemajuan dan pembangunan negara Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal pertama adalah masalah kompleksitas politik kepentingan di Indonesia. Adanya pengaruh politik dalam pembentukan kebijakan-kebijakan nasional secara tidak langsung memengaruhi tingkat pertumbuhan pembangunan ekonomi Indonesia. Selain itu, diketahui bahwa nuansa politik elitis terasa sangat kental dalam jalannya pemerintahan negara Indonesia. Banyaknya kepentingan dalam proses pembentukan kebijakan, melahirkan kebijakan yang belum efektif dan belum berorientasi pada kebutuhan di lapangan, melainkan berfokus pada kepentingan individu atau kelompok dari pihak-pihak yang sedang berkuasa. Bahkan, hadirnya kepentingan dapat memicu konflik kepentingan dengan adanya ketidakmerataan hasil dari pembangunan itu sendiri. Kemudian, pembangunan yang cenderung neoliberalistis ini telah menciptakan masalah baru yang serupa dengan Myanmar, yakni adanya perampasan tanah atas dali pembangunan. Selain itu, kebijakan-kebijakan pembangunan Indonesia sebelumnya cenderung reaktif ketimbang preventif. Selain itu, upaya pembangunan juga kurang peka terhadap beberapa dimensi keamanan manusia, seperti keamanan lingkungan dan juga keamanan politik. Lalu, pendekatan Indonesia juga masih negara sentris dan berskala makro, belum menjadikan individu-individu sebagai objek referen utama. Berbeda dengan Myanmar dan Indonesia, Singapura menjadi salah satu negara yang berhasil dalam membangun negaranya. Berdasarkan data dari United Nations Development Program atau UNDP, Singapura menempati urutan kelima di dunia dalam kategori Human Development Index atau HDI. Hal ini diukur berdasarkan aspek kesehatan, pendidikan, pendapatan, dan juga harapan hidup pencerdapatnya. Bahkan, tingkat HDI Singapura mengampaui jauh jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Dalam menjalankan strategi pembangunan sendiri, Singapura fokus terhadap dua aspek, yaitu aspek pertemuan ekonomi dan juga aspek kualitas sumber daya manusia. Singapura berhasil melakukan transformasi secara masif melalui kebijakan pembangunan berbasis visi ekonomi dengan orientasi profit. Singapura selalu mengeluarkan kebijakan yang bersebut human-centered dan juga prevention-oriented. Artinya, fokus utama kebijakan Singapura terletak pada sumber daya manusia dan juga pencegahannya. Ada tiga poin yang menjadi landasan pembangunan di Singapura, yaitu pertimbangan atas pertemuan ekonomi negara, yang kedua, stabilitas politik domestik, dan yang terakhir, kesatuan negara negara. Strategi pembangunan dan kebijakan transformasi secara mandiri dinilai oleh banyak pihak cukup efektif dalam memperkuat posisi Singapura di politik global. Pernahkatan Singapura untuk mencapai keamanan ekonomi adalah dengan mengorbankan beberapa derajat atau aspek dari keamanan sosial dan juga politik warga negaranya. Walau banyak mendatangkan kritik, strategi tersebut dianggap cukup berhasil dilakukan oleh Singapura dalam waktu relatif yang cukup singkat. Sehingga, belajar dari pengalaman pembangunan yang dilakukan oleh Myanmar, Indonesia, dan juga Singapura, didapatkan beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam upaya pembangunan negara-negara di Asia Tenggara. Di antaranya, yaitu pertama, negara-negara sudi kasus Indonesia, Myanmar, dan juga Singapura belum menjadikan individu sebagai objek referen utamanya. Dan kedua, yaitu adanya heterogenitas sosial budaya terutama pada kasus Myanmar dan juga Indonesia di mana hal tersebut akan menciptakan kerentanan terhadap terjadinya konflik horizontal yang kemudian berkaitan dengan faktor ketiga yaitu dibutuhkannya stabilitas politik agar pemerintahan atau rezim dapat berfokus pada reformasi ekonomi di mana pada studi kasus Myanmar dan Indonesia masih terdapat instabilitas politik terbukti dengan adanya pergantian-pergantian rezim. Dan terakhir adalah bagaimana negara-negara studi kasus terutama Myanmar dan Indonesia lagi itu pada awalnya terjebak dalam lubang isolesinisme. Sehingga apabila mereka lebih outward looking pada awalnya dan memanfaatkan keunggulan sumber daya untuk diperjualbelikan maka seharusnya mereka dapat membiayai upaya pembangunan secara lebih efektif. Namun, patut diingat bahwa kebijakan liberalisasi seperti itu harus turut diimbangi dengan kebijakan-kebijakan sosialistik mengingat bagaimana negara-negara tersebut merupakan negara-negara pasca kolonial sehingga masih banyak masalah-masalah sosial ekonomi pada warga negaranya sehingga negara-negara dapat memberikan kebijakan seperti bantuan langsung tunai hingga jaminan kesehatan dan juga jaminan sosial. Maka dari itu melihat permasaan yang kami temukan di atas maka kami merekomendasikan tiga hal yang pertama adalah pemerintah harus lebih memperhatikan eksistensi konflik-konflik horizontal tanpa menimbulkan konflik vertikal tambahan yang kedua adalah penerapan kebijakan ekonomi outward-looking diakon oleh pemerintah dengan sejumlah kebijakan-kebijakan sosialistik untuk menangkat kondisi yang tertinggal dalam pembangunan. Yang ketiga adalah peran dari organisasi regional yaitu ASEAN harus lebih mendukung industrialisasi negara-negara anggotanya secara khusus negara-negara yang berkembang. Terima kasih.